Halo gamer kembali lagi bersama saya Andy di video yugio dwelling dan hari ini tanggal 28 Juni 2017 jam 8 malam ya jadi mungkin beberapa hari yang lalu saya agak jarang untuk upload video yugio dwelling terakhir saya upload cara farming Yami Yugi ya dan saya juga ketinggalan beberapa berita ini seperti ada kartu baru di card trader itu harusnya tanggal 26 ya tapi ternyata saya enggak bahas kemarin Oke jadi bukannya saya ninggalin game yugio dwelling ya cuman memang akhir-akhir ini saya agak males mainnya terutama kemarin event Mokubakaiba itu juga saya jadi agak kurang fokus eh mungkin saya akan mengejar ketinggalan ya sekarang saya akan membahas part pertama mengenai card trader jadi ada beberapa kartu baru yang ditambahkan ini yang pertama ada kartu super rare Ocean Dragon Lord Neo Daedalus Oke ini kayaknya sih tambahan kartu-kartu ini nambahin untuk kartu Mako Tsunami ya untuk deck kartu Mako Tsunami Oke ini kartu Sea Serpent kartu effect rebuting one Levia Dragon Daedalus you can send Umi you control to graveyard to send all card buat player hand Oke jadi gunanya hampir mirip kayak Levia Dragon Daedalus Oke mungkin satu deck gitu dipakai satu deck lebih cocok ya kemudian kartu SR yang kedua yaitu Fenghuang Oke jadi mungkin pertama saya akan jelasin ini aja ya cuman sekedar untuk mengejar ketinggalan karena saya memang dua hari lagi yang lalu karena pertama sibuk lebaran juga dan yang kedua juga karena saya jarang main game yukio dwelling akhir-akhir ini memang saya akui Oke ini yang kedua kartu yang kedua Fenghuang ini winged beast spirit effect Oke tidak bisa di spesial Summon ketika envase Oke or flip return itur to the hand jadi balik ke tangan kalau setelah disummon gitu mungkin or flip Oke efeknya hancurkan semua spell atau trap card yang dikontrol lawan Oke ini efeknya cukup ngeri juga tapi memang kartu level 6 ya mungkin agak kurang efektif Nah yang kartu yang ketiga ini yang saya tunggu-tunggu udah sejak lama ya ini kartu SR Legendary Ocean ini kayaknya saya bakal beli karena fungsinya cukup ngeri juga Oke jadi ada kartu yang intinya disupport oleh kartu Legendary Ocean ini this card name is treated as Umi jadi berfungsi sama seperti Umi cuman ini mengurangi level Kak semua kartu water yang dimiliki oleh kedua player ya jadi ngurangin levelnya satu artinya kartu level 6 bisa langsung kita Summon tanpa harus tribute kartu level 5 ya maksudnya kemudian ya seperti itulah pokoknya ini mengurangi level kartu ini lumayan bagus kemudian kartu yang keempat yaitu Umi no Taurus ini dengan adanya kartu ini eh maka kartu face scissor pen atau Aqua yang kita kontrol itu bisa nyerang kartu defense position dan itu inflict piercing the make ya piercing battle the make jadi ini lumayan bagus kartu level 4 juga tekniknya 1700 kalau kita pakai Umi gitu pakai Mystic Dept kayak gitu pakai skill Mystic Dept ini bakalan jadi eh 1900 ya cukup bagus Oke kemudian saya cek lagi jadi itu ya untuk tanggal 26 ini update Juni tanggal 26 saya kemarin memang enggak sempet eh jadi ada tambahan kartu itu Hai dan ini tanggal 28 hari ini ada event baru yaitu Yamibakura sebenarnya enggak baru ya tapi udah pernah cuman ini bagus banget buat teman-teman yang belum eh belum sempet dapetin karakter Yamibakura inilah saatnya sekarang eh skill ini apa namanya event the destiny board of Doom eventnya sama seperti Pegasus kayak gitu ya kita bisa unlock dan kuncinya yang kita gunakan yaitu 10 side of dice itu untuk teknik cara dapetinnya biar cepet saya dulu pernah upload videonya ya jadi mungkin teman-teman cek lagi aja video saya yang sebelumnya bisa dicek karena yugioh dwelling juga udah saya sediakan playlist khusus teman-teman tinggal diurut aja dilihat di channel saya eh sepertinya saya juga enggak bakalan bahas lagi karena ini mirip mirip banget mungkin ada sedikit perubahan karena ada perubahan di ini ya apa namanya oh itu ada hadiah Oh itu ada perubahan di mekanisme sebuah kartu disini tapi nanti kita bahas satu persatu ya untuk pertama itu dulu ini ada mainternet notice mainternet yang tadi siang Hai Oke saya cek dulu apakah ada lagi tukar trader yang tadi Hai Mokubakaiba Oke enggak ada yang baru hai 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 Oke tanggal 26 itu event dan duel atau surveinya selesai kemudian ini ada lagi Hai ditambahkan beberapa fitur baru karena ada Hai yang apa namanya masukkan dari player ya eh pertama time between card reader inventory update has been short net jadi sekarang waktu reset card reader dikurangi ya enggak lagi 24 jam mungkin jadinya sekarang 8 jam ini tertulis di sini jadi lebih cepet karena dulu kelamaan ya 12 jam kita mesti nunggu untuk reset sekarang 8 jam karena kalau kita pikir jangan juga kartunya udah makin banyak sekarang jenisnya Oke ini rank duel revamp rank duelnya di nggak tahu ada perubahan gitu kemudian ability to upgrade card to glossy or prismatic at the card trader Oke jadi kita sekarang bisa upgrade kartu glossy maupun prismatic kayak gitu ya lebih enak nih sekarang kayaknya kita mudah-mudahan lebih gampang untuk dapetin kartu glossy atau prismatic ini bakalan fitur yang bagus banget Oke kemudian yang baru lagi ini adjustment to number of event item obtain from dwelling NPC Oke dulu saat waktu event welcome to toon world player hanya dapat event item seperti starship dan lain sebagainya by defeating NPC in dual world we have changed to we have changed this so player will still obtain event item up even after losing against Oke jadi kalau dulu kan kita untuk dapetin starship ataupun ten side of dice kemudian kalau pada saat event para dog brother itu meski nah itu kita cuman bisa dapet kalau kita menang ya lawan NPC tapi kalau kalah nggak dapet nah sekarang kita bisa dapet meskipun kalah ya Oke jadi mungkin itu perubahannya ini maintenance notice Hai jadi sekali lagi eh saya ngucapin mohon maaf lahir batin buat temen-temen yang merayakan Selamat Idul Fitri meskipun udah selat ya karena ya kemarin saya sama sekali nggak sempet untuk rekam video yugio dwelling tapi memang saya rekam video game lain mungkin teman-teman ada yang ngerasa kenapa kok sekarang yugio dwelling videonya saya tinggal kok enggak di update lagi kayak gitu ya jadi sebenarnya enggak saya tinggalin cuman memang eventnya memang enggak ada yang baru kemarin dan ya saya juga baru tahu kalau ada kartu-kartu baru di kartrader juga hari ini jadi makanya saya nyusul ini saya bilang tadi mengejar ketertinggalan Oke eh kemudian ini ada event bulan Juni depan bulan Juli ya Oke jadi di bulan Juli nanti ini untuk rangka duelnya bakalan di update kayak gitu tambahan reward segala macem kemudian ada duel aton lagi di awal Juli nah ini sebenarnya yang jujur yang membuat saya agak meninggalkan game yugio dwelling itu karena gamenya udah semakin lama semakin monoton ya jadi itu itu terus eventnya dan ya saya agak kurang ini aja jadi lama-kelamaan orang main game juga mencapai titik jenuh ya dan saya udah merasakan itu jadi main game yugio dwelling agak apa namanya agak bosen juga apalagi saya karena saya juga ngerekam video itu tujuannya untuk ngisi di channel saya ya di YouTube jadi saya juga enggak munafik kalau saya memang nyari viewer cuman sayang sekali setiap kali saya upload video yugio dwelling itu eh viewernya enggak terlalu banyak dan tapi saya bukan berarti saya bilang kalau yugio dwelling ini jelek ya tapi gini mungkin temen-temen juga bisa bayangin ya yugio dwelling ini cuman dimainin oleh orang-orang cerdas saya berani bilang gitu karena orang yang enggak tahu yugio dwelling itu males main yugio dwelling serius karena untuk memahami sebuah kartu aja orang-orang nanya terus ya mungkin teman-teman juga tahu lihat di grup juga banyak yang eh dan ini efek kartunya apa padahal cuman kartu simple kayak kaibamen bayangin itu deskripsinya cuman beberapa aja tapi nanya gitu jadi kayaknya sih memang ini bener-bener apa namanya orang yang suka main game yugio dwelling itu cuman orang cerdas aja kalau orang-orang yang males-males kayak gitu pasti tepat boring ya kemudian di luar itu saya lihat viewer dari Indonesia aja ya kan saya channelnya channel bahasa Indonesia ya saya mau apa namanya tidak merekam video yugio dwelling dalam bahasa Inggris saya enggak berbahasa Inggris sehingga viewer dari Indonesia itu itu sendiri dimana viewer Indonesia itu enggak banyak yang suka dengan game yugio dwelling cuman sedikit lah bisa dikatakan tapi kalau seumpama saya rekam video mungkin ya seumpama saya rekam video ini dalam bahasa Inggris mungkin bakalan rame tapi beda-beda banget kalau saya rekam video ini seperti ini dengan bahasa Indonesia seperti ini ya itu jelas ini game jadi kelihatan nggak populer up nggak populer di kalangan dan player-player Indonesia ya jadi itulah kenapa yang menyebabkan video saya video yugio dwelling yang saya upload itu enggak terlalu rame dan itu sebenarnya agak bingung juga kalau saya cuman ngerekam video yugio dwelling doang yang enggak terlalu lama saya enggak ada penghasilan sama sekali nanti jadi saya ada juga kesulitan disitu kalau saya enggak eh apa namanya kalau saya terlalu idealis ya artinya set cuman mentingin untuk upload video yang tidak rame itu bisa jadi masalah buat saya sendiri jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga paham ya tapi yang jelas intinya saya yugio dwelling nggak saya tinggal cuman saya upload sebisa saya aja semampu saya kalau memang saya lagi sempet untuk rekam ya akan saya rekam itu pun meskipun saya tahu bakalan keywordnya nggak terlalu banyak ya tapi nggak masalah nanti mudah-mudahan saya tetap bisa sempet untuk upload videonya ya oke dan untuk event Yami Bakura itu sendiri yang sedang berlangsung saat ini kayaknya saya nggak terlalu fokus nanti karena itu udah pernah saya bahas ya tapi nanti kalau memang ada metode baru lagi untuk lawan Yami Bakura ataupun ada perubahan apa gitu baru saya bisa rekam lagi ya mungkin seperti itu tapi kalau seumpama pembahasannya sekiranya sama ya saya cuman sekedar bisa ngasih rekomendasi ke teman-teman itu silahkan tonton aja videonya yang udah saya upload di event sebelumnya mungkin kayak gitu ya tapi mudah-mudahan teman-teman nggak ada masalah untuk gitu Oke kita kembali ke pengumuman ini sebenarnya pengumuman tanggal 27 ya sekali lagi ini saya mengejar ketinggalan Oke Early Juli udah tadi Duel Aton udah nah ini pertengahan Juli bakalan ada Legendary Duelist baru a new character in Duel World hehehe I prepare quite so for you ini maksudnya apa masih kurang tahu ya ada kemungkinan besar sekarang baru Yami Marik ya mungkin masuk sekarang ya kalau kemarin di beberapa kali prediksi saya ternyata salah terus pertama saya prediksi Yami Marik ternyata yang keluar Paradox Brother kedua saya prediksi lagi yang keluar Yami Marik ternyata malah Kaiba Mokuba jadi bener-bener salah terus tapi mungkin kali ini bakalan Yami Marik ya karena kalau saya lihat itu karakter lain yang ada di universe nya Yu-Gi-Oh Duel Monster yang pertama gitu kayaknya cuman Yami Marik aja yang belum keluar tapi karakter lain ini ya apa namanya karakter lainnya udah nggak ada lagi ya kayaknya udah tinggal itu aja kayaknya setahu saya sih gitu ya eh eh masih ada iya masih ada karakter lain yang siapa itu yang dulu lawan Joy Wheeler tapi saya juga lupa nonton animenya juga udah lama oke jadi rambutnya hijau kemudian dia kayak ngakunya punya kekuatan bisa baca kartu bisa baca masa depan nggak gitu tapi ternyata cuman bohongan aja tapi lupa ya namanya mungkin nantinya bakal ada itu kartunya kartu-kartu fisik gitu taekik tapi kita lihat aja nanti bakalan apa yang bakalan muncul oke kemudian di akhir Juli itu ada obtain a new legendary duelist oke jadi itu legendary duelist baru bakalan bisa kita dapet nah ini baru ya kalau kemarin kan Kaiba Mokuba nggak bisa kita dapetin itu padahal saya ngarepin bisa dapetin Kaiba Mokuba ternyata cuman event mini event doang tapi di bulan Juli nanti bakalan ada mudah-mudahan ini seru dan saya bisa tetep rekam video Yu-Gi-Oh! Dueling ya mudah-mudahan aja jadi saya juga mohon supportnya buat temen-temen kalau memang temen-temen pengen terus lihat video-video Yu-Gi-Oh! Dueling saya ya mohon dibantu like share dan subscribe channel saya nanti akan saya usahakan karena itu juga bergantung banget ya jadi jujur sebagai youtuber itu kita juga menghitung atau menganalisa jumlah viewer kira-kira gimana nih yang paling rame nah yang rame itu pasti akan diprioritaskan jelas saya juga nggak mungkin merioritasin game yang sekiranya sepi ya karena nanti untuk perkembangan channel saya sendiri juga nggak terlalu bagus gitu loh oke kemudian ini ada update versi 1.7.0 ini ada berita buruk disini saya udah baca sedikit jadi disini menyebutkan ada tambahan bahasa untuk karakter voice ini bagus ya karena banyak kan temen-temen yang pengen dengerin suara bahasa Jepangnya kan voice actor bahasa Jepang tapi tulisannya biar tetep bahasa Inggris gimana mungkin seperti itu ya tapi untuk detailnya saya juga belum tahu saya belum ngecek juga jadi mudah-mudahan sih terkabulkan ya temen-temen bisa tetep dengerin suara karakter voice bahasa Jepang tapi tetep untuk subtitle nya gitu untuk text 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 nya tetep bahasa Inggris ya mudah-mudahan seperti itu ini kemudian ada preparation for improvement to the shop jadi shopnya itu nanti tampilannya beda saya tuh tadi udah sempat nyoba lihat sedikit emang ada perubahan nanti kita cek ya oke kemudian ada ranked duel revamp preparation jadi ada perubahan di ranked duel adanya tambahan rank baru jadi ada platinum 4 sama 5 kalau gak salah kemudian ada legend juga kalau dulu kan platinum cuma sampai 3 ya oke kemudian ini ada masalah dengan kartu unhappy girl dimana kartu unhappy girl ini bisa saya bilang dewa banget untuk saat ini sering banget saya menggunakan kartu unhappy girl tapi ternyata sekarang ada perubahan jadi semacam di fix ya oke jadi sebelumnya ini kartu unhappy girl kalau udah nyerang kartu lawan kemudian ya kita bisa mengunci kartu lawan ya seperti itu tapi setelah dibenerin sekarang setelah ada patch itu kalau seumpama kartu lawan itu ngeflip jadi defense position maka efeknya hilang artinya kuncinya bakalan terbuka dan itu kalau temen-temen bisa bayangin kartu-kartu seperti guardian statue guardian statue kemudian ada guardian sping pokoknya kartu-kartu yang dia bisa ngeflip ke defense position seperti itu itu bakalan bisa sulit ya untuk dikunci artinya nanti ke depannya kita bakalan harus mutar otak untuk lawan karakter-karakter event-event seperti yugi moto dan segala macem itu bakalan pusing banget tapi mudah-mudahan ada alternatif lain ya yang jelas kita sekarang udah nggak bisa 100% mengandalkan kartu the unhappy girl itu karena ada perubahan ini ya oke jadi mungkin penjelasan saya mudah-mudahan sih tadi jelas ya intinya kita kan ngunci kartu tapi kalau kartu yang dikunci itu dia bisa pindah posisi ke face down defense position itu nantinya kuncinya bakalan hilang efek nguncinya bakalan hilang artinya dia bisa ngeflip kapan aja dan itu yang jadi bahaya oke kemudian ini AI nya bakalan diperbaiki mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih AI nya diperbaiki untuk auto duelnya itu kayak penggunaan kartu kaibamen ya karena saya sering banget menggunakan kartu kaibamen di deck ternyata kaibamen cuma dipakai untuk defense padahal posisi di tangan ada kartu blue ice white dragon itu ngeselin banget kalau kayak gitu mudah-mudahan sih kali ini diperbaiki juga mudah-mudahan oke kemudian ini data transfer kita masih tetap disuruh untuk menggunakan fitur data transfer ya oke jadi itu mudah-mudahan cuman sekedar sekilas saya yakin tadi obrolan saya juga agak belibet mungkin ada yang merasa seperti itu jadi sekali lagi mohon maaf kalau seumpama kurang berkenan dan mohon maaf banget bagi yang ngerasa kalau saya nggak update video yugio dwelling akhir-akhir ini karena itu tadi selain kemarin memang sempat sibuk dengan eh kegiatan lebaran ya di samping itu juga saya sibuk dengan game lain jujur memang saya rekam video game lain dan itu karena masalahnya yaitu tadi karena game lain yaitu game last day honored kalau temen-temen tahu itu lebih populer ya nggak bisa dipungkiri kalau itu lebih populer di Indonesia ya luar negeri apalagi dan untuk dibandingin dengan yugio dwelling itu ya seperti yang saya jelaskan tadi orang Indonesia itu tipikalnya mainnya game yang mudah dimengerti dan kalau yugio dwelling ini game yang termasuk kita musti istilahnya kita musti cerdas lah kita musti pinter untuk baca deskripsi kartu segala macem jadi kalau yang nggak ngerti-ngerti banget tentang yugioh itu males main yugioh jadi ya kayak gitu itulah kenapa video-video saya juga nggak terlalu rame saya sendiri juga pahami itu ya dan di samping itu juga saya tidak sepenuhnya menyalahkan itu ya hal itu tapi bisa dibilang kebanyakan memang kesalahan dari saya juga jadi pembawaan saya saat membawakan game yugioh dwelling juga memang kadang mungkin boring ya temen-temen mungkin juga ngerasain nah itu juga bisa jadi pengaruhnya kenapa video-video saya bisa sepi untuk video yugioh dwelling tapi untuk game lain ya itu rame juga last day on earth rame jadi ini cuma segedar perbandingan aja tapi bukan berarti saya meninggalkan salah satu game keduanya tetap saya mainin tapi masalah prioritas itu tadi saya harus prioritaskan yang sekiranya gamenya itu lebih menghasilkan ya jadi saya juga melihat dari sisi itu karena saya nggak bisa selamanya main game yang nggak rame gitu karena nanti channel saya juga susah berkembang ya oke jadi itu kemudian ini ada duel quiz will be remove oke jadi duel quiznya bakalan di remove untuk yang neo impact flame of the tyrant valkyrie rake wonder of the sky chaotic compliance line of the titan oke ini entah kenapa di remove tapi mungkin memang udah waktunya di remove atau gimana mudah-mudahan untuk cardnya nggak ya oke ini untuk hadiah in game experience survey kemudian shopnya udah di perubah nanti kita akan lihat oke voice over ya oke itu dia kalau untuk world championship saya nggak peduli ya itu temen-temen baca sendiri aja deh karena ini eventnya akan di adakan di London harusnya tadi tapi sekarang di adakan di Jepang intinya kayak gitu saya juga nggak ikut jadi pvp nggak terlalu fokus juga temen-temen juga tahu oke jadi itu mungkin saya ngobrol panjang lebar udah 22 menit lumayan lama ya tapi mudah-mudahan sih sedikit menjelaskan mengenai beberapa hal ya terutama tadi masalah kenapa saya nggak upload video yugioh dueling lagi tapi bukannya nggak upload tapi memang belum sempat ya dan ini sekarang saya sempatkan karena banyak banget ketinggalan berita saya sendiri bener ketinggalan banyak berita oke ini kita lihat di Cartrader ini ada kurensi baru ya saya juga nggak tahu ini EX itu buat apa nah kartu Big Seal Garna balik lagi ini dulu kan sempat di remove ya kita nggak bisa dapetin tapi ini kita harus pakai ini kita lihat coba di profile kita cek dulu item itu namanya apa gitu ya kok ada item baru ya ternyata saya belum punya mungkin harus di convert dulu coba saya akan convert kartu ya tadi juga saya baca di sini nggak nemuin itu item apa gitu mungkin ada yang ketinggalan nggak saya baca mungkin coba saya mundur dulu oke nggak tahu emang nggak ada kayaknya tapi mungkin itu ada hubungannya dengan kita bisa upgrade ke glossy dan prismatic kayak gitu ya mungkin ya oke kita masuk ke card catalog di sini saya mau nukerin kartu yang sekiranya ada banyak oke kita coba tukerin kartu ini ya jam breathing machine convert 3 gitu mungkin oke ternyata nggak ada ya ini cancel dulu saya nggak butuh goal untuk saat ini nah ini yang belum saya tahu caranya gimana itu dapetin kuransi itu mungkin kita coba duel dulu sekali oke ini pakai ini pakai auto duel bentar ya saya akan nyobain duel kira-kira rewardnya ada yang berubah atau tidak karena perlu saya pastikan dulu jadi itu batu yang ada tulisannya karena AX gitu apa gitu saya sendiri belum tahu ya oke mungkin saya lihat di gamea.co siapa tahu ada info mengenai hal itu oke kayaknya memang nggak ada ini ini card trader ada tambahan cek oke ya belum jelas apa tapi kita lihat aja oke ini kita auto dulu oke emang Oke enggak ada reward baru memang enggak tahu itu dari mana ini saya dapet 10 side of dice ya karena menang dapetnya enggak tahu berapa kita lihat aja ini tenet side of dice nya dapet 9 dan hariannya dapet 10 jadi punya 19 Oke dan ini untuk event Destiny Board of Doom itu harus 4 juta ya Ya 4 juta jadi agak lama ini kalau yang event paradok brother kalau enggak salah kan cuman 1 juta berapa kemarin 1.800.000 ya jadi ini artinya kerja keras nih tapi lumayan hadiahnya banyak banget bisa dapetin daknekofir juga ini rugi kalau kita enggak sampai dapet daknekofir akuin Empress ya jadi tetap saya akan main tetap meskipun nanti enggak tahu kayak seperti apa progresnya saya juga enggak bakalan maksa karena tergantung mood juga ya Oh ya ini dan ada sedikit ya mungkin enggak penting sih tapi teman-teman perhatikan ya ini karakter The Vagabond kemudian kalau teman-teman enggak ngikutin anime yugioh kemudian teman-teman cek aja di Google jaden yuki atau yuki judai ya jadi itu karakter utama yang ada di yugioh GX ini karakternya mirip ini kalau semua matopinya dilepas mungkin ini jaden yuki sebenarnya namanya tapi enggak tahu juga karena saya lihat dari tubuh sama bajunya mirip ya tapi enggak tahu benernya atau enggak tapi itu baru sekedar kayak semacam perkiraan aja siapa tahu memang bener itu yuki judai kalau nama jepangnya itu kalau nama-nama di anime baratnya itu jaden yuki tapi nggak tahu ya apakah bener atau tidak menurut teman-teman gimana tulis aja di kolom komentar di bawah Oke jadi event-eventnya itu dan saya masih belum lihat tadi untuk tradernya itu kenapa ada fungsi baru lagi ini kita enggak bisa beli ya ini dapetinnya dari mana kurang tahu enggak ada menu ini juga oke dan ini kita caranya gimana ini untuk bisa dapetin ini kalau enggak tahu caranya dapetin EX ini cekat konversen mungkin coba Conversion bentar saya akan coba cek yang kartunya punya banyak atau mungkin saya harus convert kartu glossy ya mungkin ya untuk percobaan ini dulu saya akan coba convert satu kartu glossy karena saya punya 7 ya jadi 4 akan saya convert oke ternyata memang gak ada apa-apa ini tidak mempengaruhi ya cara update nya juga gak tau gimana caranya jadi kan tadi disebutkan kalau kita bisa upgrade gitu ya tapi gak tau kan oke ini sekarang power injector ada disini kalau tadinya kan kita dapet dari event flip ya ini juga dari event kemarin apa ya event bakura kayaknya kalau gak salah atau yami yugi ya jadi ini beberapa kartu dari event kita bisa dapetkan disini kayak gitu oke jadi memang banyak tambahan kartu di card trader cuman ini ya untuk currency nya kita dapetinya gimana saya juga belum tau mungkin saya gara-gara ketinggalan info jadinya gak tau ya oke ini tadi saya beli kartu dan disini ada lagi memang tradable oke gak tau lah nanti mungkin sambil jalan baru bisa ngerti ya oke jadi itu dulu mungkin pertama tadi saya cuman menjelaskan mengenai card trader update card trader tanggal 26 ya dan ada beberapa info lain juga termasuk ada event destiny board of doom baru aja dimulai jadi mudah-mudahan bisa menjelaskan juga tadi mengenai kenapa saya jarang upload video yugo dwelling oke jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy yummy press start sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!